Kitab Ulangan, Pasal 16 Perayaan Paskah Ingatlah pada bulan abib, kamu harus merayakan Paskah untuk memuliakan Tuhan Allahmu. Karena bulan itu, Tuhan Allahmu telah membawa kamu keluar dari Mesir malam hari. Pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan Allahmu menjadi tempat bagi namanya. Persembahkanlah kurban Paskah untuk memuliakan Tuhan. Persembahkanlah sapi dan kambing. Jangan makan roti beragi bersama persembahan itu. Makanlah roti yang tidak beragi selama tujuh hari. Roti itu disebut roti penderitaan. Hal itu menolong kamu mengingat kembali penderitaanmu di Mesir. Ingatlah betapa cepatnya kamu meninggalkan negeri itu. Ingatlah itu selama kamu hidup. Selama tujuh hari tidak terdapat ragi dimanapun di negerimu. Dan daging yang kamu persembahkan pada hari pertama harus dimakan sebelum pagi hari. Jangan persembahkan hewan Paskah di kota yang diberikan Tuhan kepadamu. Persembahkan hewan Paskah hanya di tempat yang dipilih Tuhan sebagai tempat khusus bagi namanya. Di tempat itulah persembahkan hewan Paskah pada malam hari setelah matahari terbenam. Itulah hari besar apabila kamu mengingat Allah membawa kamu keluar dari Mesir. Masak daging dan makanlah itu di tempat yang dipilih Tuhan. Pada pagi harinya, kamu dapat kembali. Selama enam hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari ketujuh, jangan lakukan pekerjaan apapun. Pada hari itu, umat berkumpul pada suatu pertemuan khusus untuk memuliakan Tuhan Allahmu. Hitunglah tujuh minggu mulai dari waktu kamu memanen gandum. Dan rayakanlah hari raya tujuh minggu bagi Tuhan Allahmu. Lakukanlah itu dengan membawa beberapa pemberian yang mau kamu bawa. Tentukanlah berapa banyak kamu mau berikan dengan mempertimbangkan berapa banyak Tuhan Allahmu telah memberkatimu. Pergilah ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu menjadi tempat khusus bagi namanya. Kamu dan umatmu, hendaklah bersuka cita di sana bersama Tuhan Allahmu. Bawalah semua umatmu bersama kamu. Anakmu laki-laki dan perempuan dan semua hambamu. Juga orang lewi, orang asing, yatim piyato, dan para janda yang tinggal di kota-kotamu. Ingatlah, kamu pernah hamba di Mesir. Jadi, pastikanlah untuk menaati hukum-hukum itu. Hari Raya Pondok Daun Rayakanlah Hari Raya Pondok Daun setelah tujuh hari sesudah kamu mengumpulkan hasil pengirikan gandum dan pengerasan anggur. Bersuka citalah pada Hari Raya itu. Kamu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, semua hambamu, orang lewi, orang asing, yatim piyato, dan para janda yang tinggal di kota-kotamu. Rayakanlah Hari Raya itu selama tujuh hari di tempat yang dipilih Tuhan. Lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu telah memberkati kamu dan semua pekerjaanmu. Jadi, bersuka citalah sepenuhnya. Tiga kali setahun semua orangmu harus hadir menemui Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya. Mereka harus datang untuk Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Tujuh Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Setiap orang yang datang untuk menemui Tuhan harus membawa pemberian. Setiap orang harus memberi sesuai kemampuannya dengan mengingat berapa banyak yang diterimanya dari Tuhan. Pilihlah hakim dan petugas di setiap kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Setiap suku harus melakukannya. Dan mereka harus mengadili umat secara jujur. Jujurlah selalu. Jangan berpihak. Jangan terima suap untuk mengubah pendapatmu dalam menghakimi. Suap membutakan orang bijak dan mengubah pendapat orang baik. Baik dan jujurlah. Berusahalah sekuat-kuatnya menjadi baik dan jujur sepanjang waktu. Maka kamu akan tinggal di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan memilikinya. Allah membenci berhala. Apabila kamu mendirikan mezbah untuk Tuhan Allahmu, jangan dirikan pada tempat mezbah yang terbuat dari kayu yang memuliakan Dewa Asyairah. Jangan membangun tugu batu khusus untuk menyembah Allah palsu. Tuhan Allahmu membencinya. Terima kasih. Terima kasih.